Nah seperti ini teman-teman setelah kita rapiin ya Tadi ini kabel kuning yang kita bikin ya Masuk ke dalam ya teman-teman Ingat teman-teman harus tambah satu kabel lagi ya teman-teman Tapi ingat untuk Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Mehmet Kumis Tentunya masih di channel yang sama Yaitu channelnya Pespa Urang Nah teman-teman Kebetulan hari ini saya ada permintaan Salah satu komen ya Bang tolong Cara bikin tutorial Rubah arus Hal web ke pulwek Pespa, PX, Excel Atau eklusif Kebetulan hari ini saya ada kerjaan ya Jadi sekalian saya bikin tutorialnya ya teman-teman Tapi sebelum kita lanjut Seperti biasa bagi teman-teman yang baru Aja mampir jangan lupa subscribe Like, komen, dan Tekan tombol lonceng Seperti apa videonya ya teman-teman Yuk kita lanjut videonya Nah disini ada keran atau nahpul ya teman-teman Yang belum dirubah ya Ini masih standar orian Nah Yang untuk Yang perlu kita rubah Adalah disini teman-teman Kita hanya putus masa Yang ini kita copot Ternyata kan ini masa ya teman-teman Yang ini masa Nanti kita putus Nanti kita kasih kabel Nah Ya Apa ya Biasanya kan ini kan Strumnya ya Yang ini nih Ini strum keluar ya Dari spool Nah ini masa Nah Untuk cara merubah Pool web Kita putus disini teman-teman Kita putus Terus kita kasih kabel Nanti keluar dari sini teman-teman Keluar dari sini Oke Oke nanti saya praktikin ya teman-teman Oke Sekarang kita putus nih teman-teman Nih masanya ya Tapi ingat teman-teman Jangan sampai salah putus ya Ini tadinya Jalur keluar dari Pool Ini nih Warna ini Warna hijau Seperti ini nih Kita putus Langsung kita solder ya Oke Nah seperti ini teman-teman Setelah kita Potong Kita solder Eh solder Solder Nah Untuk kabel tambahan Untuk masa ini Teman-teman bebas ya Mau pakai kabel warna apa Mau kuning Merah Biru Bebas deh Asalkan sesuai dengan Nanti nih Tambahan kabel Seperti ini Jadi teman-teman Harus nama satu kabel lagi nih Teman-teman Dari sini Nih nih Dari sini nih Dari ini Masuk ke dalam sini teman-teman Kedalam Nanti keluar dari sini nih Ini nantinya masuk ke kiprok ya teman-teman Jadi saya Gak terlalu ngerubah Kabel orisin ini Nanti putih ini ya Ini gak akan selalu Saya rubah Nah yang satu ini ya Warna hijau dari 10 Sorry Agak backlight Nah seperti ini nih Ini yang dari 10 Yang orisinil ini Ini yang akan saya pakai Nanti saya jelasin Cara pemasangannya ya Oke Sekarang kita tinggal pasang Dan langsung pasang nyamuk ke kiprok Nah setelah kita pasang teman-teman Ini dari kabel kuning yang kita solder ya Kita sambung ke sini teman-teman Untuk yang lainnya Gak saya rubah ya Ini Keluar api yang orisinilnya ya Ini untuk jalur CDI Seperti ini ya teman-teman Ini yang barusan kita bikin ya Untuk jalur pull webnya ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Setelah kita rapiin ya Tadi ini kabel kuning yang kita bikin ya Masuk ke dalam ya teman-teman Ingat teman-teman harus tambah satu kabel lagi ya teman-teman Tapi ingat untuk Tambahan satu kabel ini teman-teman Usahakan yang gede ya kabelnya teman-teman Jangan sampai pakai kabel yang kecil ya Nah ini nanti akan masuk ke kiprok Eh sorry agak backlight ya Aduh makanya Nah seperti ini teman-teman Nah untuk soket yang ini nanti kita akan rubah Sorry agak backlight Nah untuk soket yang ini nanti kita akan rubah ya teman-teman Kita akan lepasin Dan masuk ke kiprok Eh teman-teman bebas sih Mau pakai NMAG TIGER Bebas ya Untuk cara kerjanya sama aja teman-teman Nanti kita akan bongkar lagi Dan kita akan masukin ke kiprok Nah seperti ini teman-teman Setelah kita bongkar dari rumah soket yang tadi ya Teman-teman tinggal ngikutin warna yang orisinil yang ada di PSP ya Seperti ini ya Kita semua pakai kecuali yang warna abu ini nih Ini kita off aja teman-teman Ini tadinya Ini arah ke lampu utama ya Dari kiprok yang orisinil ini ke arah ke lampu utama Jadi kita off aja teman-teman Nah sekarang untuk lampu kita langsung dari kontak ya dari depan Dari aki ya Nah oke sekarang kita akan tinggal pasang ke kiprok ya teman-teman Nah disini ini kiproknya teman-teman nih Seperti ini nih Ini ada 5 pin ya Oke agak ngeblur Nah untuk yang 5 pin ini masing-masing ada bagiannya teman-teman Pin pertama kita masukin jalur pengisian ya untuk aki warna merah Oke warna merah Nah untuk yang kedua kita 0 atau kosong Untuk yang ketiga kita kasih masa Masa dari body Nah untuk yang keempat Kita kasih strum Full Ini nih yang tadi warna biru Nah yang terakhir Ini kita nanti masukin warna kabal kuning yang kita tadi solder ya teman-teman Oke Kita pasang dulu teman-teman Nah seperti ini teman-teman Untuk soket pertama kita kasih warna merah ya Ini untuk pengisian ke aki Nah yang untuk nomor 2 kita kosong Dan nomor 3 kita masa ya Masa body ini nih Nah untuk nomor 4 Ini dari sepul yang tadi teman-teman yang warna biru Ini nih Nah dan yang terakhir ini Kita kasih yang warna kuning Seperti ini teman-teman Cukup jelas ya teman-teman ya Untuk cara pemasangan Keep Rock Tiger atau NMAG ke PSP ya teman-teman Atau cara Kita ubah arus hal web ke full web Bisa dimengerti ya teman-teman Penjelasan dari video dari pertama dan terakhir ya teman-teman Untuk merubah arus Nah mungkin cukup sekian teman-teman Kita akan lanjut ke tahap pemasangan aki ya Nah seperti ini teman-teman Sebetulnya kemarin untuk jalur listrik Saya udah pake DC ya Tapi sistem pengisiannya belum di full web Nah karena si konsumennya ngeluh Karena pengisiannya kurang Makanya hari ini saya ubah pengisiannya jadi full web teman-teman Seperti ini Jadi saya gak perlu merubah lagi ke depan Tinggal merubah ke belakang disini teman-teman Nanti kita rapihin Ini kebal yang kita tambahin tadi ya Untuk teman-teman ya soket yang tadi Bisa beli juga sih rumah soketnya Jadi langsung pake soket untuk tigger untuk NX sama aja sih teman-teman Nah mungkin teman-teman seperti itu ya Video cara merubah arus Hal web ke full web Pespa, Pek, Eklusif Bahkan Pek 2 juga bisa teman-teman Pek 4 juga bisa lah untuk merubah sistem full web Mungkin cukup sekian video dari saya Semoga berkembang dan lebih baik Tolong terus dukung channel kami Supaya lebih berkembang dan lebih baik Pak Bolit ngomong nak Salam kumis Nusantara Mok kenal Mok